Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online klasan Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell di chapter 4, This is My World. Kita akan membahas Things in the Living Room di halaman 70 sampai dengan 72. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai di bagian Observing and Asking Questions. Mengamati dan bertanya. Kita akan menamai benda-benda yang ada di ruang tamu, living room, ruang tamu atau ruang keluarga. Ya, their numbers and their locations. Berapa jumlahnya dan juga letaknya ada di mana. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan mendengarkan guru kita berkata nama-nama dari benda yang ada di ruang tamu. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata tersebut setelah guru kita satu per satu. Sekarang adik-adik boleh repeat after me. Two bags Two bags Two bags Dua tas Some pictures Some pictures Beberapa foto Many books Many books Banyak buku A lamp A lamp Lampu A bookcase A bookcase Lemari buku A telephone A telephone Telephone A television A television Televisi A pair of curtains A pair of curtains Ini adalah sepasang Ini adalah sepasang Kertens itu Hording Ya, gorden Kemudian A sofa A sofa Ya, sofa Kemudian A table A table A carpet A carpet Ya, table adalah meja Karpet Ya, karpet Next We will tell the names of the things in the living room, their numbers, and their locations Kita akan menamai benda-benda yang ada di ruang tamu, berapa jumlahnya, dan juga lokasinya Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan Pertama We will plan what to say about each thing in our notebooks, like the examples Kita akan merencanakan apa yang harus kita katakan tentang masing-masing benda di buku catatan kita Seperti pada contoh Finally, akhirnya We will report all our findings orally to the class Kita akan melaporkan semua temuan kita secara lisan di depan kelas Nah, ini ada contohnya There are many things in the living room Ada banyak sekali benda di ruang tamu Yang pertama There is a big window There is a big window Ada jendela yang besar Next to the window, there is a big picture Next to the window, there is one big picture Di sebelah jendela ada satu gambar besar Atau ada satu foto atau lukisan besar Kemudian Karina contohkan lagi di sebelah kanan There are a pair of red curtains on the window Ya, ada There are a pair of red curtains on the window Nah, kita bisa lihat gambarnya sekarang Nih ya Ada sepasang gorden merah di jendela There is a big picture next to the window Next to the window To the right of it There is a big picture next to the window To the right of it Ada gambar besar di sebelah Apa? Di sebelah jendela Di sebelah kanannya There are three small pictures to the left of the window Yang ini ya Ada Mana tadi? Ada tiga foto kecil di sebelah kiri jendela There is a big sofa with a coffee table Nah, ini sofanya Nah, ini adalah sofa Ini coffee table Ini disebut coffee table There is a big sofa with a coffee table Ada sofa besar dengan meja kopi Ya, sebenarnya ini meja Tapi sebutannya Jadi kalau di sana tuh Meja ada macam-macam ya Ada Coffee table Ada bedside table Dan lain-lain Lalu There is a carpet with the sofa The coffee table is on the carpet There is a carpet with the sofa The coffee table is on the carpet Ada karpet di sebelah sofa Ya Kemudian Meja berada di atas karpet Next to the sofa To the left Is a cabinet Di sebelah sofa ada Di sebelah kiri ada kabinet Kabinet tuh lemari TV seperti ini ya Kemudian There are a big television A table lamp And a telephone on the cabinet There is a big television A lamp And a telephone on the cabinet There are Ada Televisi besar Meja lampu Lampu meja Dan telpon di atas kabinet Jadi mereka kalau on itu menempel di atasnya ya Kemudian Near the cabinet There is a green plant In a pot Near the cabinet There is a green plant In a pot Di dekat kabinet Ada tanaman hijau Di dalam pot Ya There is a bookshelf It has two drawers at the bottom There is a bookshelf There is a bookshelf It has two drawers at the bottom Ini ya Bookcase Ada bookshelf Ya bisa dibilang bookshelf Atau bookshelf Bookcase Sama saja Ada dua laci Di bawah Satu dua There are many books In the shelf Ada banyak buku Di lemari There are two bags In the top shelf Ya There are two bags In top shelf Ada dua Tas di atas Apa Lemari Ya Oke ini sudah Kita sekarang ke halaman 72 We will tell the names of the things in our rooms Their numbers and their location Here are what we will do Yang kita lakukan yang pertama Each of Each one of us will look closely into our living room To identify the things And other facilities there Masing-masing dari kita akan melihat lebih dekat Ke ruang tamu kita Untuk mengidentifikasikan Benda-benda dan fasilitas yang ada di sana We will also tell their numbers Kita juga akan menyebutkan jumlahnya Second We will plan what to say about each of our findings in our notebooks Like the examples Kita akan merencanakan apa yang harus kita katakan Untuk temuan kita di buku catatan Seperti pada contoh Finally We will report all our findings orally to the class Pada akhirnya kita akan melaporkan di depan kelas Nah ini There is a big window in my living room Kalau ini nanti sesuai dengan ruang tamu adik-adik ya Jadi disesuaikan saja Lokasinya Untuk membuat kalimatnya Bisa dilihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya Yang tentang lokasi Next to Bisa behind Bisa in front of Bisa between dan lain-lain Ya dan caranya Kalau kita mau bilang there is Ada Ya Kalau ada tuh kita bisa gunakan There is There is itu maksudnya ada Tapi Bendanya adalah satu Kemudian kalau there are Itu ada juga Tapi bendanya lebih dari satu Ya Dua misalnya Nah kita bilangnya there are Ya Two books misalnya Ya Atau boleh juga kita gunakan We have Ya A sofa Misalnya We have a big sofa Kita punya Kalau ini tadi ada Ya Nanti boleh gunakan se Perlunya adik-adik saja Oke Nah sekarang pembelajaran kita sudah selesai ya Adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini Bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Dan boleh juga di subscribe Channel Karina yang lain Untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga Di Atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya